Rumput di Eropa itu yang membuat aku itu yakin banget kalau Indonesia kan. Berapa-berapa nih? Skor prediksi ya? Paling 1-2 buat Indonesia. Oke. Did update. Nah, bagus banget tuh maksudnya. Sedikit aja. Iya, Alhamdulillah udah selesai juga. Kita keputusan dari Hakim juga kan udah kita akhirnya percerai. Jadi, percerai sebetulnya kita memutuskan keputusan akhir-akhir ini. Nah, karena kalau menurut saya kami berdua tetap orang tuanya dari Zen. Jadi memang kita wajib dan harus memberikan kasih sayang sebenarnya kepada Zen. Iya, Yasmin jatuh di tanah dunia, tapi gak apa-apa. Yang penting kan memang dari pihak Yasmin tidak ada orang. Tidak ada membatasi. Karena Alhamdulillah itu yang saya syukuri. Karena gimana pun juga, Zen juga perlu didikan dari bapak. Ada perjanjian gitu sih gak sih? Maksudnya berapa hari di rumah Yasmin, kemudian di kamul Riken atau kayak gimana? Enggak ada, enggak ada. Seperti itu kita mau merencanakan perjanjian. Tapi setelah kita pikir-pikir, ya berarti dengan surat-surat itu doang gitu loh. Jadi enggak lah, enggak usah ada peraturan. Jadi mau ketemu kapan aja silahkan, mau bawa Zen kapan aja silahkan. Tapi dibatasi gak sih Pak mungkin kayak seringgung cuma berapa kali? Enggak, Alhamdulillah Yasmin enggak, enggak ngebatasin. Tapi diperbolehkan ke anak ini, tapi diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi artinya enggak ada banding dari? Kalau dari saya sih enggak ada. Enggak ada banding. Dan yang penting kan si... Shhh. Shhh. Yang penting kan Zen masih tetap tinggal di Indonesia. Itu aja sih yang saya minta. Karena memang Zen orang Indonesia, orang Indonesia. Jadi lahirnya di Indonesia. Jadi yang saya minta jangan pindah keluarga dengan keluarga ngergaraan sih. Ada ucapan? Ada ucapan itu? Kayak main bareng? Ya, main bareng sih terus apa namanya kalau misalkan kalau saya kan lagi sibuk juga lagi ada sudi-sudi jadi mungkin waktunya enggak terlalu banyak kok ya kayak kemarin-kemarin. Tapi kalau ketemu Zen itu kita main bareng, kita bidur bareng gitu. Tadi dibilang untuk minta ke Yasmin jangan sampai di bawah itu memang ada niat untuk bawa ke Malaysia atau kayak gimana sih? Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Tidak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Kalau kemarin kan isi putusannya enggak, Yasmin mungkin enggak minta nafkah dan lain-lain ya. Lu tiap bulatnya tetap mengasih? Tetap, tetap langsung harus. Karena kan mau bagaimana juga itu almi jawab saya. Jadi memang itu pasal nafkah pasti lah. Nafkah langsung dan batin buat Zen-nya. Kamu gak minta penceritian di sebelah Bang Amar Zoni sendiri seperti apa sekarang? Ya, Bang Amar Alhamdulillah kita masih menunggu putusannya. Putusannya kemarin agak sedikit melegalkan karena hakim memutus di tiga tahun. Tapi masih dibanding. Aku keluarkan, jaksa bandingnya, dan putusan hakim tetap di tiga tahun. Itu loh. Tapi setelah sidang kemarin, apa yang itu pernah dihubungan? Sering, sering. Terakhir apa? Baru minggu lalu kemarin. Bawa apa mungkin ke Amar? Ya, apa. Dia gak, apa karena dia gak suka dibawain apa-apa ya. Cuman kadang-kadang ya masih padang selanjutnya dia. Jadi, itu aja. Tapi, kalau itu aku no komen ya. Karena, aku ada juga masalah juga kan. Kalian juga udah tau masalahku juga. Dan, aku menyerahkanlah ke KIP. Aku no komen. Ada yang harus menunggu, kadang-kadang ada seperti ini. Semakin memperlakukan ke yang berdua gak sih? Oh iya. Tiga dengan cek-cek. Iya, pastilah. Karena kan memang mau gimana pun juga tetap air, amalah, tetap jarah kita juga. Karena sahih juga gitu. Jadi, mau gimana pun kita harus mengeratkan. Kepalagi masanya juga. Terakhir ketemu sama anak-anaknya, Pak Amar? Iya, itu udah makanya kemarin kan waktu itu ulang tahun. Tapi, aku lagi syuting di Jogja. Jadi, wah, nggak bisa. Pengen banget ketemu. Mungkin lagi pas, habis KID, ada kemburannya. Mungkin Bang Amar ada netip adik juga gak nanti kalau misalnya Bang Adik ketemu sama anak? Iya, pasti. Pasti. Pasti suka nanyain, Pak Amar itu anak-anak yang suri. Nangis gak sih? Video call atau gitu, Bang? Iya, video call. Iya, video call ya. Teman-teman anaknya, terus teman-teman anaknya gitu. Bilangnya apa pada saat video call? Kalau ditanya papanya kemana? Tahu. Karena kan yang video call mereka berdua ya. Bang Amar sama air, maha-mala. Aku gak tahu. Adik, kan ada tuh komentar Amar tentang penampilannya yang berjenggot dengan rambutnya. Sekarang udah ganteng lagi dia. Udah dicukur semua dia. Itu permintaan kamu atau memang dari Amarnya sendiri emang ngubah itu? Dari pengacaranya ya mungkin ya. Kakak memang gimana pun juga bahkan artis ya. Jadi harus menjaga penampilan. Jadi yaudah, nge-foto. Terun-terunnya turun gak sih? Lumayan. Lumayan turun, lumayan turun. Tapi gak turun-turun banget ya. Masih gede juga. Mungkin disana ada kegiatan positif gak sih yang dilakukan sama teman-teman juga ya? Aku gak tahu sih, jujur. Aku gak tahu ada kegiatan positif. Pastilah di sana pasti ada kegiatan positif. Di ikutin terus sama para nabinya gitu. Pasti. Oke Mbak, makasih banyak. Makasih. 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 Aku pokoknya doa yang terbaik buat Pak Amar Makasih